Kidung Senja di Mataram Jilid 4. Pria yang jauh lebih kuat batinnya dibanding Nur Seta sekalipun akan mudah jatuh oleh bujuk rayu maya resmi. Sesungguhnya, kecantikan wanita, seperti kecantikan dan keharuman bunga, atau segala sesuatu yang nampak indah menyenangkan bagi kita, merupakan suatu anugerah dari Tuhan melalui panca indera kita. Kita dapat menikmati hidup ini karena nafsu. Nafsu adalah peserta kita sejak lahir dan merupakan anugerah karena dengan adanya nafsu maka hidup ini menjadi berarti. Hati dan akal pikiran bekerja karena dorongan nafsu sehingga kita dapat mengadakan segala macam benda demi kenikmatan hidup di dunia ini. Nafsu disertakan kita sebagai pembantu yang amat berguna, sebagai alat agar hidup kita di dunia ini menjadi suatu pengalaman yang membahagiakan. Akan tetapi, nafsu pula yang menyeret kita ke dalam lembah kejahatan, kehinaan dan kehancuran, yang akhirnya menjerumuskan kita ke dalam lembah kesengsaraan. Kita mudah sekali dihanyutkan nafsu, sehingga kalau nafsu ini pada hakikatnya menjadi hamba yang harus membantu kita, maka kalau dibiarkan nafsu akan meraja lelah dan dari hamba menjadi majikan. Kita yang diperhamba dan kalau sudah begitu, maka celakalah kita. Kalau sudah begitu, maka akan muncul perbuatan-perbuatan yang merugikan pada orang lain maupun diri sendiri, perbuatan yang pada umumnya dinamakan kejahatan dan kemaksiatan. Hal ini sudah pula diketahui manusia sejak keribuan tahun yang lalu. Jadi, bukan pada kecantikan wanita telah letak bahayanya, melainkan pada diri sendiri. Yang berbahaya adalah nafsu diri sendiri. Karena kesadaran ini, maka timbul bermacam usaha manusia untuk menjauhi nafsu, untuk mengendalikan nafsu, dan sebagainya. Orang melakukan tapa berata, mengasingkan diri ke gunung-gunung, hidup di gua-gua yang sunyi, menjauhkan diri dari keramaian dunia dan dari pergaulan manusia, bahkan ada pula yang menyiksa diri, Semua itu dimaksudkan untuk mengendalikan atau menundukan, mengalahkan nafsunya sendiri. Betapa sulit dan sukarnya. Dan betapa jarang yang berhasil. Mengapa sukar untuk dapat berhasil? Karena hati dan akal pikiran pun sudah dicengkeram nafsu, sudah diliputi dan bergelimang nafsu itu sendiri. Manusia tidak mungkin dapat hidup tanpa nafsu. Memang kalau tidak ada rangsangan dari luar, nampaknya saja terhidur. Akan tetapi, sekali menghadapi rangsangan dari luar, nafsu yang lama ditekan untuk tidak aktif itu akan menjadi berkobar lagi, bahkan lebih besar daripada yang sudah-sudah, bagaikan api dalam sekam yang nampaknya saja sudah padam. Akan tetapi begitu ada angin bertiup, apinya akan bernyala dan berkobar. Melalui panca indera kita menikmati kehidupan ini, dan nafsulah yang mendatangkan kenikmatan itu. Tidak akan ada suara merdu bagi telinga yang tidak mengandung nafsu. Tidak ada ganda harum, rasa lezat dan sebagainya tanpa adanya nafsu. Tidak akan ada kenikmatan hidup. Namun, sekali nafsu yang menjadi majikan dan kita menjadi hambanya, kita dipaksa oleh nafsu untuk melakukan apa saja demi mengejar kenikmatan itu. Kalau nafsu amat penting bagi hidup akan tetapi juga amat berbahaya, merupakan musuh utama yang menyerat kita ke dalam penyelewengan, lalu bagaimana? Baru dapat dikatakan wajar dan sempurna kalau nafsu dalam diri manusia itu menduduki tempat semula ketika disertakan kepada manusia, yaitu sebagai alat. Sebagai pembantu, demi kepentingan kehidupan di dunia ini. Itu saja. Dan care apapun yang ditempuh manusia, selama care itu merupakan hasil usaha hati akal pikiran, maka sukar dapat dicapai hasilnya, karena hati akal pikiran ini pun sudah bergelimang dengan nafsu. Bagaimana mungkin nafsu dapat menertibkan diri sendiri? Nafsu maunya hanya ingin menang, ingin menguasai, ingin menonjol, ingin senang dan untung sendiri, jadi, usaha hati akal pikiran yang bergelimang nafsu itu, betapa halus dan berlikaliku sekalipun, tujuannya hanya satu, yaitu menang, untung dan senang. Memang kadang-kadang nafsu bekerja teramat licik dan halus, dan demikian memang kepandaian setan, sehingga kita mudah tertipu. Kita menolong orang lain agar mendapat pahala, baik di dunia atau di akhirat, berbeda dengan kita menolong orang lain karena digerakan getaran perasaan iba. Yang pertama itu bekerjanya nafsu, pertolongan itu hanya merupakan karo untuk mencapai tujuan, yaitu pahala atau artinya kesenangan. Melakukan segala macam kebaikan agar kelak mendapat surga juga merupakan pekerjaan nafsu, karena kebaikan itu hanya dijadikan karo untuk mencapai tujuannya, yaitu surga atau kesenangan lagi. Andai kata surga itu digambarkan tidak menyenangkan, tentu kebaikan tidak akan dilakukan. Berbeda dengan melakukan sesuatu sebagai suatu kewajiban hidup dari seorang manusia yang sudah dibekali pengetahuan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Lalu, apa yang harus kita perbuat agar nafsu tidak menjadi majikan, melainkan tetap menjadi alat atau pembantu kita? Jawabnya mungkin hanya, kita tidak berbuat apa-apa. Karena apapun yang kita perbuat, itu masih merupakan pekerjaan nafsu pula. Tidak terbuat apa-apa bukan berarti acuh, bukan berarti tidak peduli, melainkan tidak berbuat apa-apa agar kekuasaan Tuhan yang berbuat, yang bekerja. Kita menyerah saja, penuh kesabaran, keikhlasan, ketawakalan, dengan bekal iman kepada Tuhan Seng Maha Pencipta. Nafsu adalah ciptaan Tuhan pula, maka hanya Seng Pencipta yang akan dapat mengatur sehingga nafsu akan kembali ke tempat semula sebagai abdi kita. Malam sudah larut, mendekat di tengah malam. Malam yang gelap karena selain belum waktunya bulan muncul, juga langit tertutup mendung tipis. Hanya ada beberapa buah bintang yang sempat nampak sebelum tertutup awan yang lewat. Kota Kadipatan Ponorogo sudah sepi. Orang lebih suka berada di dalam kamar rumahnya daripada di luar rumah yang sepi, gelap dan dingin. Warung Medang itu pun sudah sepi. Pemiliknya, Pak Jio yang agak bongkok dan berusia 60 tahunan itu sudah siap menutup warungnya ketika nampak bayangan orang memasuki warung. Seorang pemuda tampan yang tidak dikenalnya. Akan tetapi sebagai pemilik warung yang harus ramah terhadap setiap orang pembelanja, Pak Jio tidak jadi menutup gebiok warungnya dan mempersilahkan tamunya duduk di lincak, bangku bambu, menghadapi meja panjang di mana terdapat bermacam makanan kering dan basah. Mau minum apa? Den tanya Pak Jio. Joko Lawi mengeluh dalam hatinya. Betapa baikpun penyamarannya, sukar baginya untuk meninggalkan kesan bahwa dia bukan seorang priayi. Kemanapun dia pergi, selalu orang menyebutnya Raden. Teh saja, aman. Jangan terlalu kental dan jangan terlalu manis, jawabnya sambil menyandarkan punggungnya yang lelah kesandaran bilik, dan matanya mengamati keadaan di warung itu. Sebuah warung yang tidak besar, paling banyak hanya dapat menampung belasan orang tamu yang duduk berhimpitan di atas beberapa buah lincak menghadapi meja panjang penuh penganan. Nampak ada dua buah pintu kamar dari bambu, akan tetapi di ujung kanan terdapat sebuah lorong menuju ke belakang, dan lorong tanpa daun pintu itu tertutup kain hitam yang butut. Jawaban Joko Lawi itu membuat si pemilik warung mengerutkan alisnya. Memang jawaban yang ganjil dan belum pernah dia mendengar ada tamu minta teh yang tidak kental dan tidak manis. Biasanya, setiap orang tamu sudah pasti memesan air teh yang kental dan manis. Setelah diseruputnya dua-tiga teguk air teh panas yang dihidangkan tukang warung. Joko Lawi melihat-lihat makanan yang tersedia di atas meja. Tidak ada yang mengundang seleranya. Paman, apakah Paman menjual nasi? Saya lapar dan ingin makan. Biasanya memang saya menjual nasi, dan akan tetapi lauknya sudah habis, tinggal nasinya dan duduk jangan, kuah masak sayuran. Itu pun sudah cukup. Kulihat ada goreng ikan asin di sini, kata Joko Lawu. Pak Jio menghidangkan nasi dengan kuah sepiring, dan Joko Lawu makan dengan lahapnya karena memang perutnya lapar. Sejak pagi tadi dia belum makan nasi. Pak Jio duduk dan memperhatian tamunya itu. Seorang pemuda, masih remaja, tampan dan halus. Raden, siapakah Handika dan datang dari mana? Aku bukan Raden, Paman. Namaku Joko Lawu dan aku tinggal di lareng lawu. Aku datang ke Ponorogo ini untuk mencari seseorang. Dapatkah Paman menolongku Joko Lawu sudah selesai makan dan Pak Jio menyingkirkan piring dan membersihkan meja dengan kain lap. Siapa sih orang yang Handika cari itu, nak tanyanya, tidak lagi menyebut Raden. Namanya Kisinduuning, Paman, kata Joko Lawu dan dia pun memandang ke luar warung, suaranya pun lirih. Di luar warung itu sudah sepi sekali, akan tetapi mendengar disebut nama ini, Pak Jio kelihatan terkejut dan celingukan ke kanan-kiri. Saya, saya tidak tahu, nak Joko. Tapi, ada hubungan apakah dengan orang itu? Joko Lawu sudah mendapat keterangan dari anak buah ayahnya yang tewas itu dan dia pun percaya sepenuhnya kepada pemilik rumah minum ini. Bukankah Paman yang bernama Pak Jio? Benar aku sendiri orangnya, kata pula Pak Jio semakin heran. Paman, Kisinduuning adalah hayahku. Mendengar ini, tiba-tiba saja sikap Pak Jio berubah. Wajahnya keruh dan dia nampak marah. Saya tidak tahu. Saya tidak mengenal orang yang Handika sebutkan itu. Kisanak, harap suka meninggalkan warung ini karena malam sudah larut, saya hendak menutup warung, maaf, melihat sikap yang tidak ramah itu dan mendengar orang itu kini menyebutnya Kisanak dan seperti orang marah, Joko Lawu memandang heran. Akan tetapi dia segera dapat menyadari kesalahannya. Tentu saja, kalau tempat ini menjadi tempat pertemuan para penyelidik, anak buah ayahnya, tentu Pak Jio ini sudah mengenal ayahnya dan sudah tahu pula akan keadaan ayahnya. Tentu dia tahu bahwa ayahnya tidak mempunyai seorang putera, hanya mempunyai seorang anak perempuan. Maka, ketika dia tadi mengaku sebagai putera Kisinduuning, tentu saja Pak Jio menjadi curiga kepadanya. Kalau begitu, mari ku bantu menutupkan warungmu, Paman, kemudian, sambil membantu menutupkan gebiok warung, dia berkata lirih, Paman tentu sudah mendengar bahwa Kisinduuning hanya mempunyai seorang anak perempuan bernama Mawarsi. Nah, akulah Mawarsi, Paman Jio, kini dia menggunakan suaranya sendiri, suara wanita. Pak Jio tidak menjawab, hanya matanya terbelalak mengamati Joko Lawu di bawah sinar lampu yang remang-remang itu. Akan tetapi dia mempercepat menutupkan warungnya. Mari kita bicara di dalam, bisiknya setelah menutupkan daun pintu depan. Tanpa bicara Joko Lawu mengikuti tuan rumah ke belakang melalui lorong yang ditutup kain hitam itu. Ternyata Pak Jio tinggal seorang diri saja di rumah merangkap warung itu dan di ruangan sebelah dalam rumahnya dan cukup luas itu kosong. Mereka kini duduk berhadapan terhalang meja dan sebuah lampu duduk menerangi muka mereka. Sejenak Pak Jio mengamati wajah Joko Lawu dan setelah dia mendengar bahwa pemuda tampan di depannya ini adalah putri Kisinduuning, barulah dia melihat jelas raut wajah seorang gadis cantik manis. Jadi Andika inikah putri Kisinduuning, katanya. Saya sudah mendengar bahwa dia mempunyai seorang putri bernama Mawarsih yang memiliki kedikdayaan seperti ayahnya. Akan tetapi sungguh tidak saya sangka, Andika sebagai seorang gadis berani menyamar pria dan memasuki ponorogo. Alangkah besar bahayanya. Paman Jio, aku meninggalkan Mataram untuk mencari ayah karena aku tidak betah seorang diri di sana. Nanti dulu, nak, kata Pak Jio sambil menatap wajah itu dengan pandang matah, tajam penuh selidik. Katakan dulu bagaimana Andika dapat mengetahui tempat ini. Aku hendak mencari ayah dan meninggalkan Mataram, menyamar sebagai pria untuk memudahkan perjalanan. Dalam perjalanan aku melihat seseorang dikeroyok oleh dua orang warok dan mendengar orang itu disebut Mat Mat Mataram, aku lalu menolongnya. Dua orang warok itu melarikan diri akan tetapi orang itu terluka parah. Sebelum tewas dia memberitahu kepadaku bahwa ayahku ditawan di ponorogo dan kalau aku ingin tahu tentang ayah, aku disuruh mencari warung Pak Jio di ponorogo. Nah, itulah yang membawa aku berkunjung malam ini, Paman, Pak Jio mengangguk-angguk dan kini barulah dia tidak ragu-ragu lagi. Dia tidak merasa heran bahwa seorang darah berani melakukan perjalanan berbahaya seperti itu, bahkan dia kagum karena memang dia sudah mendengar akan kegagahan mawarsi. Berita itu memang benar, nak. Ayahmu, Kisinduoning, memang telah ditangkap oleh Adipati ponorogo secara licik sekali. Ayahmu telah mengadakan pertemuan dan perundingan di sini dengan anak buahnya, dan ayahmu menyatakan hendak membujuk Seng Adipati agar tidak melakukan pemerontakan. Ayahmu tidak ingin melihat kejadian perang antara ponorogo dan Mataram karena hal itu merupakan perang saudara yang hanya akan mendatangkan banyak korban di antara rakyat jelata. Kami semua sudah menyatakan kekhawatiran kami akan keselamatan ayahmu. Akan tetapi beliau memaksa dan akhirnya, terpaksa kami melepas beliau pergi seorang diri menghadap Seng Adipati. Dan akibatnya, bukan saja Seng Adipati tidak memenuhi permintaannya, tidak menyetujui nasihatnya, bahkan ayahmu ditangkap dan ditawan. Joko Lawu mengerutkan alisnya. Dan paman sekalian yang menjadi anak buah ayah diam-diam saja, tidak melakukan usaha untuk membebaskan ayahku. Pak Jio menarik napas panjang. Kami semua tidaklah begitu pengecut untuk membiarkan saja ayahmu menjadi tawanan, akan tetapi juga kami bukan orang bodoh yang membunuh diri secara konyol. Kalau Seng Adipati tidak membunuh Kisinduoning, melainkan menawannya, hal itu dapat diartikan sebagai suatu umpan pancingan. Tentu Seng Adipati dan para senopatinya mengharapkan agar teman-teman ayahmu akan datang untuk mencoba membebaskannya, dan tentu telah dipasang perangkap sehingga kalau kami yang jumlahnya tidak banyak melakukan usaha itu, kami akan. Seperti si kelompok laron yang menyerbu api. Andai kata ada usaha melakukan percobaan menolongnya, hal itu hanya dapat dilakukan oleh satu-dua orang saja yang menyelundup ke tempat tahanan. Akan tetapi di antara kami tidak ada yang memiliki kemampuan seperti itu. Haruslah dicari orang yang mempunyai aji kesaktian untuk mencoba membebaskan Kisinduoning. Aku akan melakukannya sendiri, Paman. Andika? Andika seorang wanita, terlalu berbahaya, nak. Adipati Ponorogo memiliki banyak jagoan yang sakti mendera guna, dan tempat itu tentu dijaga ketat oleh pasukan yang besar jumlahnya. Aku tidak takut, Paman. Untuk menyelamatkan ayah, aku siap untuk mempertaruhkan nyawaku. Aku hanya ingin mendapat keterangan dari Paman, keterangan yang jelas di mana ayahku ditawan, dan bagaimana pula keadaan tempat tawanan itu, bagaimana pula kekuatan penjagaannya. Kisinduoning ditawan dalam sebuah tempat tahanan di Kadipaten, demikian keterangan yang diperoleh penyelidik kami yang dapat menghubungi seorang prajurit Kadipaten. Hanya tawanan yang amat penting saja yang ditahan di dalam istana Kadipaten, bukan di tempat tawanan biasa. Akan tetapi menurut keterangan itu, Kisinduoning diperlakukan dengan cukup baik, tidak disiksa karena pihak Kadipaten masih mengharapkan agar Kisinduoning suka membantu Ponorogo. Joko Lawu mengepal tinju. Tidak mungkin. Ayah tidak akan sudi mengkhianati Mataram. Dia seorang ksatria sejati yang siap mengorbankan nyawa demi negara dan bangsa. Sekarang aku hanya minta penggambaran tentang letak dan keadaan di Kadipaten Ponorogo, Paman. Semalam suntuk mereka tidak tidur dan Joko Lawu mendapatkan gambaran yang jelas dari Pak Jio yang hafal benar akan keadaan istana di Kadipaten, tahu pula di mana letak kamar tahanan itu dan tahu pula keadaan para penjaga yang bertugas di sana. Semua itu dipelajari dan dicatat dalam hati oleh Joko Lawu yang sudah mengambil keputusan bulat untuk menolong ayahnya. Dia tidak minta bantuan, juga tidak ingin dibantu karena kalau pembantunya kurang pandai, dia bukan membantu sebaiknya malah akan menjadi rintangan baginya. Selain mempelajari keadaan istana Kadipaten berikut tempat tahanan di mana ayahnya dikeram, Joko Lawu juga mendengar banyak dari Pak Jio tentang Kadipaten Ponorogo yang memerontak. Setelah mendengar cerita itu, baru Joko Lawu mengerti mengapa ayahnya berusaha keras untuk menaklukan Ponorogo dengan jalan damai, mencoba untuk memujuk Adipati Ponorogo agar tidak memerontak terhadap Mataram. Pak Jio adalah seorang penyelidik kawakan dari Mataram dan mengetahui dengan jelas semua persoalan Mataram dan daerah-daerah yang memerontak. Joko Lawu mendengar bahwa pemberontakan di Demak dan Ponorogo dipimpin oleh keluarga Seng Prabu sendiri. Pemberontakan di Demak yang baru saja dapat ditundukan oleh pasukan Mataram dipimpin oleh Pangeran Puger. Adapun pemberontakan di Ponorogo dipimpin Adipati Ponorogo yang juga seorang pangeran, yaitu Pangeran Jaya Raga. Baik Pangeran Puger maupun Pangeran Jaya Raga adalah saudara-saudara seayah dari Seng Prabu Hanyokrowati, seayah berlainan ibu karena mereka semua adalah putera mendiang Seng Prabu Panembahan Senopati. Jelaslah persoalannya bahwa pemberontakan-pemberontakan itu didasari iri hati dan usaha memperebutkan kekuasaan, yaitu tahta Kerajaan Mataram. Ketika Seng Prabu Hanyokrowati, yaitu dahulunya Pangeran Raden Mas Jolang, oleh mendiang Seng Prabu Panembahan Senopati diangkat menjadi putera mahkota yang menggantikan kedudukannya, banyak pangeran yang merasa iri hati. Biarpun mereka itu sudah diberi kedudukan Adipati, mereka tidak merasa puas karena hanya menguasai daerah kecil saja. Itulah sebabnya setelah ayah mereka wafat, para pangeran itu tidak mau mengakui kekuasaan saudara mereka, Seng Prabu Hanyokrowati dan melakukan pemberontakan. Tentu saja Senopati Kisindu Wening yang sejak muda membela Mataram. Merasa bersedih melihat adanya perebutan kekuasaan ini dan setelah dia diangkat menjadi pemimpin pasukan penyelidik, dia pun berusaha untuk mengingatkan Pangeran Jaya Raga yang telah menjadi Adipati Ponorogo agar tidak melanjutkan sikapnya yang memerontak. Dia ingin mencegah terjadinya perang saudara yang hanya akan menyengsarakan rakyat jelata. Akan tetapi akibatnya, karena Kisindu Wening tidak mau dibujuk membantu Ponorogo, dia malah ditahan, walaupun dijadikan tahanan yang diperlakukan dengan baik. Demikianlah, pada keesokan harinya Joko Lawu bersiap-siap setelah ia mendengar suara keterangan Pak Jio. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani menyusup ke istana di siang hari. Hal itu akan berbahaya sekali dan kalau sampai ketahuan, akan gagalah usahanya membebaskan ayahnya. Dia harus dapat sekali menyusup berhasil, karena kalau tidak tentu penjagaan akan diperketat dan akan sulitlah menolong ayahnya. Setelah pagi hari itu Joko Lawu beristirahat karena semalam suntuk tidak tidur, pada waktu menjelang sore, lewat tengah hari, dia pun meninggalkan warung Pak Jio dan pergi berjalan-jalan untuk mengenal lebih baik keadaan kota Ponorogo. Dia bersikap biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan dan tidak menarik perhatian, bahkan memilih jalan yang sepi. Ketika dia tiba di dekat pintu gerbang kota sebelah selatan, dia melihat seorang pemuda berpakaian seperti seorang abdi, menuntun dua ekor kuda yang tinggi besar. Biarpun dua ekor itu merupakan kuda pilihan, namun yang menarik perhatian Joko Lawu bukanlah dua ekor binatang itu, melainkan penuntunya. Tentu saja dia segera mengenal pemuda itu yang bukan lain adalah Aji. Keponakan lurah dusun Muncang itu berada di Ponorogo dan menuntun dua ekor besar yang pasti milik seorang bangsawan. Agaknya tidak mungkin kalau dua ekor kuda besar itu milik Aji. Pakaian pemuda itu menunjukkan bahwa dia seorang abdi, bukan seorang bangsawan. Karena tertarik, Joko Lawu membayangi dari jauh. Melihat Aji menuntun dua ekor kuda itu keluar pintu gerbang, dia pun membayangi, keluar dari pintu gerbang selatan kota Ponorogo. Kiranya pemuda itu membawa dua ekor kudanya ke lembah sungai selatan kota. Ponorogo memang dikepung beberapa sungai yang datang dari pegunungan Wilis, Liman dan bukit-bukit di barat. Sungai-sungai yang cukup besar, apalagi kalau musim hujan, diantaranya adalah Kali Watu dan Kali Ngebel yang datang dari timur, dan Kali Tempuran yang datang dari barat. Semua airnya bersatu dengan Kali Madiun yang datang dari selatan untuk mengalir terus ke utara dan akhirnya menjadi satu dengan Bengawan Solo. Di daerah lembah sungai memang merupakan daerah subur, dan banyak terdapat rumput yang gemuk. Aji membawa dua ekor kuda itu ke padang rumput dan melepas mereka di sana. Dia sendiri lalu menggunakan sebuah harit untuk membabat rumput yang dimasukkannya ke dalam empat buah keranjang yang tadi dia bawa di atas punggung kuda. Aji yang sedang asik menyabit rumput, mengangkat muka ketika mendengar langkah orang mendekat. Di tempat yang amat sunyi itu, siapakah yang menghampiri dan mengganggu pekerjaannya? Dua pasang sinar metu bertemu dan Aji terbelalak. Tentu saja dia segera mengenal pemuda tampan yang membuat dia kagum bukan main dalam pesta pernikahan saudara misalnya, yaitu anak lurah dusun muncang. Pemuda yang selain pandai menari dengan amat indahnya, juga memiliki kedikdayaan yang mengagumkan. Otomatis dia menghentikan gerakan tangannya menyabit rumput, melongo saking heran dan kagetnya karena pertemuan ini sungguh tak pernah disangkanya. Kisanak, engkau mempunyai dua ekor kuda yang bagus sekali, kata Joko Lawu untuk membuka percakapan, diam-diam merasa geli melihat pemuda yang pandai meniup suling, pandai berianyi, bahkan pandai menari itu melongo seperti seorang yang kehilangan akal. Aji bangkit berdiri, sudah dapat menguasai kekagetan dan ketegangan hatinya. Ah, kiranya Andika, orang muda aneh yang sakti mandraguna itu, yang muncul di pesta paman lurah seperti seorang ksatria dalam dongeng saja. Siapa pula namamu, Kisanak? Kalau tidak salah, namamu Joko Lawu, bukan? Joko Lawu berlagak seolah-olah baru dia teringat. Ah, benar. Kiranya, Andika adalah pemuda yang pandai menari tayuban itu, Andika, eh, keponakan kilurah muncang, bukan? Namamu, ah, aku lupa lagi, Kisanak. Panggil saja aku Aji. Oh, benar. Namamu Aji, engkau yang kejatuhan sampur, dipilih oleh ledek yang manis itu. Siapa pula namanya? Madu. Madu. Madu laras. Akan tetapi, dibandingkan Andika, aku kalah jauh, baik dalam kepandaian menari, dalam menarik hati Madu laras, apalagi dalam hal kepandaian berkelahi. Kisanak Joko Lawu, bagaimana tiba-tiba saja Andika dapat muncul di sini? Tempat ini amat sepi. Pertanyaanku tadi belum habis dan belum sempat kau jawab. Engkau mempunyai dua ekor kuda yang bagus sekali. Milik muka ini? Mendengar pertanyaan ini, Aji tertawa dan Joko Lawu memandang dengan jantung bergebar. Alangkah tampan pemuda ini kalau tertawa. Nampak lebih muda dan gigihnya yang berderet rapi dan putih terawat itu mendatangkan rasa suka di hatinya. Juga tawanya amat menular. Mau tidak mau dia pun harus tersenyum karena sukarlah menahan diri untuk tidak ikut tertawa melihat dan mendengar pemuda itu tertawa. Kiranya pemuda itu membawa dua ekor kudanya ke lembah sungai Selat Nkota. Ponorogo memang dikepung beberapa sungai yang datang dari pegunungan Wilis, Liman dan bukit-bukit di barat. Sungai-sungai yang cukup besar, apalagi kalau musim hujan, di antaranya adalah Kali Watu dan Kali Ngebel yang datang dari timur, dan Kali Tempuran yang datang dari barat. Semua airnya bersatu dengan Kali Madiun yang datang dari selatan untuk mengalir terus ke utara dan akhirnya menjadi satu dengan Bengawan. Solo. Di daerah lembah sungai memang merupakan daerah subur, dan banyak terdapat rumput yang gemuk. Aji membawa dua ekor kuda itu ke padang rumput dan melepas mereka di sana. Dia sendiri lalu menggunakan sebuah harit untuk membabat rumput yang dimasukkannya ke dalam empat buah keranjang yang tadi dia bawa di atas punggung kuda. Aji yang sedang asik menyabit rumput, mengangkat muka ketika mendengar langkah orang mendekat. Di tempat yang amat sunyi itu, siapakah yang menghampiri dan mengganggu pekerjaannya? Dua pasang sinar matu bertemu dan Aji terbelalak. Tentu saja dia segera mengenal pemuda tampan yang membuat dia kagum bukan main dalam pesta pernikahan saudara misalnya, yaitu anak lurah dusun muncang. Pemuda yang selain pandai menari dengan amat indahnya, juga memiliki kedikdayaan yang mengagumkan. Otomatis dia menghentikan gerakan tangannya menyabit rumput, melongo saking heran dan kagetnya karena pertemuan ini sungguh tak pernah disangkanya. Kisanak, engkau mempunyai dua ekor kuda yang bagus sekali, kata Joko Lawu untuk membuka percakapan, diam-diam merasa geli melihat pemuda yang pandai meniup suling, pandai berianyi, bahkan pandai menari itu melongo seperti seorang yang kehilangan akal. Aji bangkit berdiri, sudah dapat menguasai kekagetan dan ketegangan hatinya. Ah, kiranya Andika, orang muda aneh yang sakti mandraguna itu, yang muncul di pesta paman lurah seperti seorang ksatria dalam dongeng saja. Siapa pula namamu, Kisanak? Kalau tidak salah, namamu Joko Lawu, bukan? Joko Lawu berlagak seolah-olah baru dia teringat. Ah, benar. Kiranya Andika adalah pemuda yang pandai menari tayuban itu, Andika, eh, keponakan kilurah muncang, bukan? Namamu, ah, aku lupa lagi, Kisanak. Panggil saja aku Aji. Oh, benar. Namamu Aji, engkau yang kejatuhan sampur, dipilih oleh ledek yang manis itu. Siapa pula namanya? Madu, madu, madu laras. Akan tetapi, dibandingkan Andika, aku kalah jauh, baik dalam kepandaian menari, dalam menarik hati madu laras, apalagi dalam hal kepandaian berkelahi. Kisanak Joko Lawu, bagaimana tiba-tiba saja Andika dapat muncul di sini? Tempat ini amat sepi. Pertanyaanku tadi belum habis dan belum sempat kau jawab. Engkau mempunyai dua ekor kuda yang bagus sekali. Milik muka ini? Mendengar pertanyaan ini, Aji tertawa dan Joko Lawu memandang dengan jantung bergelebar. Alangkah tampan pemuda ini kalau tertawa. Nampak lebih muda dan giginya yang berderet rapi dan putih terawat itu mendatangkan rasa suka di hatinya. Juga tawanya amat menular. Mau tidak mau dia pun harus tersenyum karena sukarlah menahan diri untuk tidak ikut tertawa melihat dan mendengar pemuda itu tertawa. Hehehe, jangan mengejek, sobat. Orang seperti aku ini mempunyai dua ekor kuda seperti ini. Hahaha, ketawailah, kawan, biar aku bekerja sampai tua, aku tidak akan mampu membeli seekor saja kuda seperti ini. Bahkan lebih lagi, harga dua ekor kuda ini jauh lebih tinggi daripada harga diriku sebagai manusia. Joko Lawu mengerutkan alisnya. Hem, Andika terlalu merendahkan diri, sobat. Bukankah Andika keponakan lurah munjang? Dan bagaimana pula harga diri seorang manusia kalah oleh dua ekor kuda Joko Lawu tidak? Setuju sama sekali mendengar pemuda itu merendahkan diri sedemikian rupa. Orang boleh rendah hati, bahkan sepatutnya manusia rendah hati, akan tetapi rendah diri. Ini hanya kelakuan seorang penakut, seorang pengecut yang sudah tidak percaya lagi kepada dirinya sendiri. Dan dia tidak melihat pemuda ini seorang manusia semacam itu. Bukankah di medan pesta itu aja memperlihatkan harga dirinya sebagai manusia? Dia berani memelah seorang ledek dari penghinaan orang kasar, walaupun dia tidak memiliki kedikdayaan apapun. Apa artinya keponakan seorang lurah? Hanya lurah, dan hanya keponakan. Di Kadipaten ini, seorang lurah tidak ada artinya, apalagi hanya keponakan lurah. Dan tentang harga diri, maksudku begini. Aku bekerja sebagai tukang memelihara kuda di Kadipaten. Andika lihat kuda ini. Kuda tunggangan Seng Pangeran, Seng Adipati sendiri. Dan kalau sampai dua ekor kuda ini hilang atau mati selagi ku rawat, mungkin saja aku akan dihukum mati. Nah, bukankah itu berarti harga diriku lebih rendah daripada harga dua ekor kuda ini? Akan tetapi jangan khawatir, dua ekor kuda ini takkan hilang atau mati, aku merawatnya baik-baik dan dalam hal merawat kuda, aku boleh berbangga diri. Aku ahlinya. Hanya ada satu hal yang seketika amat menarik hati Joko Lawu dalam kata-kata yang agak panjang itu, yaitu bahwa Aji adalah seorang hamba Kadipaten Ponorogo. Ah, kiranya Andika seorang abdi Kadipaten Ponorogo yang setia? Akan tetapi bukankah belum lama ini aku melihat Andika di Muncang? Ketika itu, aku sudah menjadi abdi Kadipaten. Karena seorang saudara misanku di Muncang, anak paman lurah, menikah, maka aku mohon izin dan diberi izin untuk cuti beberapa hari. Aku sudah hampir setahun bekerja sebagai perawat kuda di Kadipaten ini. Joko Lawu memperhitungkan dalam benaknya. Kalau begitu, mungkin setelah pertemuan dengannya terakhir di Lareng Lawu, Aji lalu ke Ponorogo dan bekerja di Kadipaten. Inilah kesempatan yang amat baik baginya. Akan tetapi, dia tidak tahu bagaimana sikap dan pendirian Aji. Kalau dia seorang abdi yang setia terhadap Kadipaten Ponorogo, tentu tidak mungkin dapat dimanfaatkan kedudukannya. Joko Lawu, kenapa Andika termenung saja Aji menegur ketika melihat pemuda tampan itu diam seperti patung mendengar keterangannya itu. Joko Lawu sadar dan tersenyum. Aku hanya tidak mengira sama sekali akan bertemu denganmu di sini dan Andika menjadi abdi Kadipaten. Bukankah bekerja di Kadipaten sekarang ini amat berbahaya? Aku mendengar desas-desus di mana-mana bahwa akan terjadi perang saudara antara Kadipaten dan Kerajaan Mataram. Aji tertawa. Aku tidak ingin berperang. Aku hanya perawat kuda, aku bukan prajurit. Tapi, tetap saja engkau akan terlibat dalam pertempuran. Tentu engkau akan membela Kadipaten Ponorogo mati-matian dengan taruhan nyawamu, bukan Aji terbelalak. Ah, siapa bilang? Aku bekerja untuk mencari sesuap nasi, bukan untuk mempertaruhkan nyawa. Akan tetapi, engkau tentu akan membela Ponorogo kalau terjadi perang. Tidak, aku bukan prajurit. Kalau begitu engkau akan membela Mataram Jokolawu memancing. Juga tidak. Seng Adipati di Ponorogo juga seorang pangeran, masih saudara dari Seng Prabu Hanyo Krowati di Mataram. Kalau terjadi perang saudara, mudah-mudahan tidak, aku akan bebas, tidak mau mencampuri. Pula, aku takut berkelahi dalam pertempuran. Mengerikan. Kembali Jokolawu termenung. Sungguh sukar untuk mengambil keputusan. Keterangan Aji membuat dia ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana pendirian pemuda ini sesungguhnya. Jokolawu, ada apakah engkau termenung lagi? Jokolawu tersenyum. Sebetulnya, aku ingin sekali minta pertolongan darimu, akan tetapi aku tidak tahu apakah engkau mau menolongku ataukah tidak. Tentu saja aku mau. Andika seorang pemuda yang amat baik. Di Muncang, Andika tidak saja telah menyelamatkan madu laras dari penghinaan, akan tetapi juga membuat terang muka pamanku, lurah Muncang. Nah, katakan saja, pertolongan apa yang dapat ku berikan kepadamu. Aku ingin agar engkau suka menyelundupkan aku ke dalam kadipatan. Berkata demikian, Jokolawu mengamati wajah Aji dengan sinar mata penuh selidik untuk melihat bagaimana tanggapan pemuda itu atas permintaannya. Aji terbelalak dan alisnya berkerut, sinar matanya juga mengamati wajah Jokolawu penuh selidik. Ehaha, apa maksudmu hendak menyelundup ke kadipatan? Kalau engkau hendak menculik putri, memang putri Seng Adipati cantik-cantik, akan tetapi. Hush, aku bukan penculik putri, bukan matuk keranjang Jokolawu cepat mencela. Aji tersenyum dan mengangguk. Aku tahu, kisana. Andika membuat madu laras tergila-gila, namun Andika acuh saja. Mengagumkan. Jokolawu tersenyum mengejek. Hem, karena aku tahu bahwa Andika dan madu laras saling mencinta, bagaimana aku berani mengganggunya? Aji terbelalak, hei, jangan sembelarangan menuduh. Madu laras, biarpun seorang ledek terkenal di pacitan, tidak dapat disamakan dengan para ledek lainnya. Ia seorang gadis baik-baik dan kenapa Andika menduga aku dan ia saling mencinta? Hem, sikapmu demikian manis ketika kalian menari. Wah, kalau bicara tentang sikap manis dan keserasian, Andika dan ia lebih cocok lagi, lebih bermanis-manis dan lebih masrah. Kalau aku lain lagi, aku tidak tergila-gila kepadanya. Aku pun tidak. Jokolawu mengerutkan alisnya, mangkel hatinya kepada diri sendiri. Kenapa pembicaraan menjadi nyeleweng lagi ke soal menari dengan madu laras? Kenapa hatinya selalu terasa panas kalau membayangkan Aji berjoget dengan ledek muda yang jelita itu? Sudahlah, kau boleh yakin bahwa aku ingin memasuki kadipaten bukan untuk mencari puteri. Sikap Aji serius lagi. Dia menunduk dan mengerutkan alisnya, seperti memerah sotaknya. Tiba-tiba dia mengangkat muka dan berseru keras, mengejutkan Jokolawu. Wah, celaka. Engkau tentu ingin membunuh Seng Pangeran Adipati atau siapa di sana. Ngawur lagi Jokolawu cemberut. Aku tidak ingin membunuh siapapun juga, bahkan ingin mencegah terjadinya pembunuhan. Aku ingin menyelamatkan seseorang dari sana, terpaksa dia harus berterus terang dan mendapat keputusan sekarang juga bagaimana sikap Aji, suka membantunya ataukah tidak. Dia sudah terlanjur menyatakan keinginannya menyelundup ke kadipaten, suatu pekerjaan yang akan penuh bahaya dan juga amat sukar karena tentu tempat tahanan di kadipaten itu terjaga ketat. Kalau dia dapat menyusup masuk dengan bantuan Aji, dia dapat bekerja dengan dam-diam dari dalam. Mendengar ucapan Jokolawu, Aji mengerutkan alisnya dan mengamati wajah yang tampan itu dengan penuh selidik. Mencegah pembunuhan? Menyelamatkan seseorang? Apa maksudmu? Jokolawu merasa sudah terlanjur melangkah. Mundur salah, hanya akan menimbulkan kecurigaan, kalau maju masih untung-untungan, akan tetapi dia merasa yakin bahwa Aji adalah seorang pemuda yang pandai dan tidak jahat. Andai kata pemuda itu setia kepada ponorogo sekalipun, orang seperti Aji tidak mungkin mau mencelakai orang lain. Aji, apakah engkau tahu bahwa di kadipaten terdapat sebuah tempat tahanan bagi tawanan yang penting? Aji mengangguk. Lalu kenapa dia mendesak? Dalam kamar tahanan itu terdapat seorang tawanan penting yang baru beberapa pekan ini ditawan. Kenalkah engkau dengan tawanan itu? Aji meraba dagunya yang tak berjenggot. Hem, kulihat ada beberapa orang di sana. Siapa yang kau maksudkan? Namanya Kisindu Wening. Kenalkah engkau kepada orang itu? Aji mengangguk-angguk. Seorang tawanan penting dan istimewa. Aku mendengar bahwa dia lebih tepat dikatakan seorang tamu yang tidak boleh keluar dari tempat tahanan itu daripada seorang tawanan. Demikian kabarnya yang kudengar dari para prajurit penjaga. Lalu kenapa? Aku ingin menolong dan membebaskan orang itu, kata Jokolau dan kembali pandang matanya tajam penuh selidik. Aji memandang heran. Eh ha ha, kenapa? Apa mukah Kisindu Wening itu? Nanti dulu. Tahukah engkau siapa Kisindu Wening itu dan mengapa pula diadetawan, Aji ajai mengjeleng kepala dan mengerutkan alisnya. Aku pernah mendengar nama Kisindu Wening sebagai seorang tokoh di pegunungan Lawu, seorang tokoh yang terkenal sakti Mandraguna dan yang mengasingkan diri di tempat sunyi di lareng Lawu. Jokolau mengangguk. Tentu saja Aji telah mendengar tentang Kisindu Wening dari Bayu, pikirnya. Benar sekali, akan tetapi di samping itu, dia adalah utusan Seng Prabu Hanyokrowati di Mataram. Utusan. Kenapa ditawan? Itulah yang membuat hatiku penasaran. Dengar baik-baik, Aji. Aku yakin bahwa engkau adalah seorang yang memiliki rasa keadilan dalam hatimu dan aku percaya kepadamu. Kisindu Wening adalah seorang senopati Mataram yang bertugas melakukan penyelidikan di Ponorogo karena Seng Prabu mendengar bahwa Ponorogo hendak memerontak. Kisindu Wening adalah seorang gagah yang tidak ingin melihat terjadinya pertumpahan darah yang mengorbankan rakyat karena adanya perang saudara antara Pangeran Jaya Raga yang menjadi Adipati di Ponorogo dan Mataram. Maka, dengan nekat dia lalu menghadap Adipati Ponorogo untuk membujuk Pangeran yang dikenalnya dengan baik itu agar menghentikan gerakannya memberontak terhadap Mataram. Akan tetapi, ternyata maksud baik Kisindu Wening itu dibalas dengan care yang amat curang. Dia ditangkap dan ditahan, walaupun diperlakukan dengan baik, tetap saja kebebasannya dirampas dan dia menjadi orang tawanan. Hem, kenapa begitu? Apa maksudnya Gusti Adipati memperlakukannya seperti itu? Karena Seng Adipati menginginkan agar Kisindu Wening suka membantu Ponorogo memberontak kepada Mataram dengan janji-janji muluk. Akan tetapi, Kisindu Wening adalah seorang ksatria yang tidak sudi menjual negara. Aji mengangguk-angguk kagum. Bukan Min. Akan tetapi, Joko, kenapa engkau ingin membebaskannya? Pekerjaan itu berbahaya sekali. Kalau ketahuan, engkau akan dikeroyok dan di sana terdapat banyak orang didaya. Aku tidak takut. Aku siap mempertaruhkan nyawaku untuk menolong dan membebaskannya. Engkau sungguh gagah dan pemberani, akan tetapi juga nekat. Joko, apamukah Kisindu Wening itu sehingga engkau siap mempertaruhkan nyawamu untuk menolongnya? Betapapun hatinya untuk memperkenalkan diri sebagai mawarsih, sebagai darah yang pernah berkenalan dengan Aji, diperkenalkan oleh Bayu. Akan tetapi, Joko Lawu merasa belum waktunya membuka rahasia penyamarnya. Aku adalah seorang keponakannya. Paman Sindu Wening harus ku selamatkan dan kalau engkau suka menolongku, aku akan berterima kasih sekali. Hening sejenak. Aji nampak berpikir-pikir, kemudian dia memandang wajah Joko Lawu. Ada dua hal yang membuat aku bertanya-tanya. Pertama, kenapa engkau percaya kepadaku, Joko? Aku adalah seorang asing bagimu, bagaimana kalau aku melaporkanmu kepada Gusti Adipati? Bagaimana kalau aku mengkhianatimu? Andika bukan orang asing bagiku, Aji. Bukankah kita pernah saling berjumpa di Muncang? Aku percaya kepadamu dan biasanya, suara hatiku menyakinkan dan tidak pernah salah menilai orang. Terima kasih, Joko. Dan hal kedua yang membuat aku bertanya-tanya adalah apa yang dapatku bantu? Aku hanya seorang tukang merawat kuda, tempatku di kandang kuda, di bagian belakang. Aku tidak mempunyai kedudukan apa-apa di Kadipaten, hanya sebagai abdi yang paling bawah. Bagaimana mungkin aku dapat menolong engkau yang mempunyai niat melakukan pekerjaan yang demikian berbahaya dan penting? Aku tidak minta banyak darimu, Aji. Cukuplah kalau engkau suka membawaku ke Kadipaten, membantu aku agar aku dapat memasuki istana Seng Adipati. Setelah itu, aku akan bekerja sendiri, dan andai kata aku gagal, aku tidak akan melibatkan dirimu. Aji. Aji mengangguk-angguk. Lalu dah menyerahkan aritnya kepada Joko Lawu dan berkata, Kalau begitu, cepat kau lanjutkan pekerjaanku menyabit rumput. Penuhi sampai empat keranjang ini, aku akan mengurus kuda-kudaku. Setelah cuaca gelap, kau ikut aku ke Kadipaten sambil memikul keranjang rumput. Engkau menjadi langgananku mencarikan rumput untuk kuda-kuda di Kadipaten. Joko Lawu girang sekali. Dia tahu sudah akan maksud Aji yang hendak. Membawanya memasuki Kadipaten sebagai seorang penjual rumput untuk kuda-kuda di Kadipaten. Pikiran yang bagus sekali. Dan dia pun mengerahkan tenaganya, dengan cepatnya dia menyabit rumput dan memenuhi empat keranjang rumput. Setelah senja lewat, Aji mengajak Joko Lawu untuk mengantarkan rumput yang dipikulnya ke Kadipaten. Benar saja para penjaga yang telah mengenal baik Aji Peraat Kuda, tidak menaruh curiga ketika melihat seorang pemuda lain memikul keranjang penuh rumput memasuki pintu gerbang dan langsung menuju ke kandang kuda di belakang melalui jalan samping dekat taman. Malam hampir tiba, cuaca sudah remang-remang. Memang seringkali terdapat penjual rumput dihajak oleh Aji mengantar rumput ke kandang kuda maka kemunculan Joko Lawu sama sekali tidak menimbulkan kecurigaan. Bahkan tak seorang pun penjaga bertanya-tanya, dan mungkin juga tidak ada yang mengingatnya lagi. Aji sudah mempersiapkan jawaban seandainya ada yang teringat dan menanyakan mengapa penjual rumput itu tidak nampak keluar lagi malam itu. Dia akan menjawab bahwa penjual rumput itu adalah seorang kenalannya yang akan dimintai tolong untuk membantunya membersihkan kandang, maka ditahannya agar menginap di situ bersama dia. Akan tetapi, sampai malam tiba, tidak ada seorang pun prajurit penjaga yang datang ke kandang, apalagi bertanya. Hal ini tentu saja melegakan hati Aji, terutama Joko Lawu yang sama sekali tidak menghendaki pemuda yang telah menolongnya itu akan terlibat dalam urusannya. Andai kata dia gagal menolong ayahnya, tertawan atau tewas sekalipun, diarlah. Akan tetapi kalau sampai Aji yang tidak tahu apa-apa tersangkut dan ikut menderita, dia akan merasa menyesal sekali. Atas nasihat Aji, baru menjelang tengah malam Joko Lawu meninggalkan kuda di mana terdapat sebuah kamar yang menjadi tempat tinggal Aji, dan dia menyelinap dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Dari Aji dia mendapat tambahan keterangan yang lebih jelas tentang letak tempat tahanan, di mana adanya para penjaga malam, dan bila mana diadakan rando malam. Jalan mana yang paling aman untuk ditempuh ketika mendekati empat tahanan. Semua ini memudahkan gerakan Joko Lawu dalam usahanya menyelamatkan ayahnya. Sesuai dengan petunjuk Aji, tanpa banyak mengalami kesukaran, akhirnya Joko Lawu dapat berada di atas wuungan kamar tahanan itu. Seperti yang telah direncanakan sesuai dengan petunjuk Aji, dia mendekam di wuungan sambil mengamati gerakan di bawah sana. Ada belasan orang penjaga di luar tempat tahanan, ada yang sedang santai mengobrol, ada pula yang melenggut karena kantuk, ada yang merokok dan sebagainya. Menjelang tengah malam itu, tepat seperti yang didengarkan dari keterangan Aji, nampak 12 orang penjaga baru datang menggantikan penjaga yang sudah berjaga sejak sore tadi. Untung dia tahu akan hal itu dan tidak tergesa bergerak, karena kalau hal itu terjadi, tentu akan ketahuan para penjaga baru sehingga dia harus menghadapi dua losin penjaga. Setelah penggantian penjaga selesai, selosin para jurid yang diganti pergi meninggalkan tempat itu dan selosin yang baru mulai melakukan tugas mereka. Empat orang di antara mereka berangkat melakukan perondaan sehingga di tempat itu tinggal delapan orang para jurid yang berjaga. Inilah kesempatan yang dinanti-nantinya. Dia sudah mempersiapkan sekantung batu-batu kecil sebesar telur ayam. Menyerang mereka dengan batu hanya akan menimbulkan kegaduhan karena tidak mungkin merobohkan mereka dengan sambitan batu dengan serentak. Lebih baik meninggalkan tempat penjagaan yang hanya diterangi sebuah lampu gantung. Kedua tangan Joko Lawu bergerak menyambit-nyambitkan batu ke kanan-kiri. Dia mencoba untuk melihat reaksi mereka. Terdengar suara gaduh di kanan-kiri akibat sambitan batu-batu tadi. Eh ha ha, apa itu? Mari kita lihat. Dua orang segera pergi ke kanan dan dua orang ke kiri. Joko Lawu menyambit lagi ke sana-sini dan empat orang sisanya berpencaran melakukan pencarian di sekitar tempat itu. Tentu saja mereka tidak menemukan sesuatu dan mereka berkumpul lagi di depan pintu rumah tahanan. Heran, suara apa sih yang ribut-ribut tadi? Seperti ada yang menyabiti dengan batu. Tapi tidak nampak seorang pun. Jangan-jangan setan. Ih, jangan membuat takut saja. Ini kan malam Jumat. Orang tertua di antara mereka, yang menjadi kepala jaga, menggerakkan tangan kehilangan kesabarannya. Sudah, sudah, jangan ribut sendiri. Lebih baik sekarang periksa apakah tawanan yang kita jaga masih berada di dalam. Itu yang terpenting dia lalu mengambil sebuah kunci besar yang tergantung di paku dinding, lalu menggunakan kunci itu untuk membuka gembok yang dipasang di pintu tempat tahanan. Itulah yang dicari Joko Lawu. Sekarang dia tahu di mana kunci itu disimpan. Sederhana saja. Tergantung di paku yang menancap di dinding di sudut. Dia memperhatikan care penjaga itu membuka gembok dan daun pintu tempat tahanan. Dua orang penjaga, dengan tombak di tangan, memasuki pintu itu. Dia tidak melihat ayahnya, juga tidak mendengar suaranya. Akan tetapi, dua orang penjaga itu tidak lama keluar lagi dengan wajah lega. Dia tidur, keadaan aman, kata si kepala jaga dan daun pintu tempat tahanan itu ditutup dan digembok lagi. Dengan hati kirang Joko Lawu melihat betapa kunci itu digantung lagi di tempat semula dan agaknya para penjaga sudah melupakan lagi peristiwa tadi. Mereka mengobrol dengan santai. Kurang lebih setengah jam, rombongan peronda pertama dari empat orang itu datang dan melapor kepada kepala jaga bahwa semua dalam keadaan aman. Kedatangan empat orang peronda ini memancing percakapan tentang kegaduhan tadi dan kini mereka semua bertanya-tanya suara apakah tadi. Joko Lawu tetap mengintai dengan sabar. Dia tetap mencari kesempatan terbaik untuk turun tangan. Empat orang di antara mereka mendapat giliran meronda. Tengah malam sudah lama lewat. Suasana semakin sunyi. Hawa udara semakin dingin dan delapan orang yang ditinggal meronda itu nampak mengantuk. Tibalah saat yang dinanti-nanti Joko Lawu. Dia menyilangkan kedua lengan depan dada, menundukkan mukanya dan memejamkan mata. Sebelum mulai dengan Aji penyerepan begananda, teringat olehnya akan pesan ayahnya ketika ia mempelajari Aji ini, bahwa Aji ini, seperti semua ilmu yang dipelajarinya, harus dipergunakan demi kebaikan, dan sama sekali pantang untuk dipergunakan sebagai care untuk melakukan kejahatan. Sekali ini, dia menggunakan Aji sirep begananda demi untuk menolong dan membebaskan ayahnya, maka dia mengerahkan seluruh tenaga batinnya dan seluruh dirinya dipusatkan kepada mantram yang dibisikannya. Hang, niating sung mata Aji sirep begananda, Aji patung gengan seng Aji isaka. Aing sapa katiban, jin setan peri perayangan pada mati. Aja maneh pecaking janma manusa, ora wani amblek seturune kaya mati, ora pisan-pisan tangien aku durung lumo. Tanah yang diambilnya dari kuburan dan yang telah dipersiapkannya dalam kantung bersama batu-batuan tadi, dia genggam dan dia lemparkan ke atas gardu penjagaan di mana delapan orang itu berada. Tak lama kemudian, delapan orang yang terkena pengaruh Aji sirep begananda itu tak dapat menahan kantuk mereka dan mereka semua tertidur. Nyenyak sekali. Terdengar suara dengkur mereka saling sahutan. Bayangan Joko Lawu berkelebat dan dia sudah mengambil kunci dari paku di dinding gardu penjagaan, melangkai tubuh-tubuh para penjaga yang malang melintang. Dengan mudah dia membuka gembok dengan kunci, mendorong daun pintu dan memasuki rumah tahanan. Dilihatnya ayahnya tidur di atas sebuah dipan, dalam sebuah kamar yang cukup bersih dan lengkap. Memang benar, ayahnya diperlakukan sebagai seorang tamu, dan hatinya merasa lega. Bagaimanapun juga, ayahnya menjadi seorang tawanan dan dia harus membebaskannya. Dia mendorong daun pintu kamar tahanan itu. Tidak terkunci, akan tetapi agak sukar dibuka seolah ada yang menahannya. Dia menambah tenaga dan daun pintu itu pun terbuka. Dia meloncat masuk dan berlutut di dekat tempat tidur ayahnya. Hatinya tegang, terharu dan juga girang. Dijamahnya punda ayahnya. Bapak, bapak, bangunlah. Guncangan lembut di punda itu menggugah kisindu wening. Dia membuka mata, menoleh dan bangkit duduk dengan mata, terbelalak. Sejenak dia terheran melihat seorang pemuda tampan kini duduk di tepi pembaringan, akan tetapi dia mengenal suara itu. Dan kini setelah pengelihatannya sama sekali terbebas dari kantuk, dia mengenal pula pandang matu dan senyum itu. Mawar. S.S.T.T.T. Bapak. Aku sekarang menjadi Jokolau. Aku datang untuk membebaskanmu. Mari, Bapak. Delapan orang penjaga itu sedang tidur oleh ajah sirutku. Kisindu wening meloncat turun dan ketika dia memandang ke arah pintu kamar tahanannya yang terbuka, dia terbelalak. Selaka, Mawar. Engkau telah memandang rendah kekuatan di sini. Pintu itu akan memberitahu kepada senopati pasukan penjaga. Larilah, cepat kau lari sebelum terlambat. Aku di sini tidak apa-apa. Aku akan membantumu lari. Hayo cepat. Kisindu wening mendorong puterinya keluar dari dalam kamar itu. Jokolau terkejut dan merasa heran karena dia melihat betapa keadaannya aman dan dia bahkan sudah berhasil memasuki kamar ayahnya dan mengajaknya keluar. Mereka meloncat keluar dan setelah tiba di luar rumah tahanan itu, barulah Jokolau maklum mengapa ayahnya gelisah seperti itu. Kiranya, di depan rumah itu telah datang puluhan orang prajurit pasukan penjaga. Dia tidak tahu betapa pintu kamar tahanan ayahnya dipasang tali yang kecil namun kuat. Tali ini direm tang keluar dari rumah tahanan itu dan kalau pintu kamar itu dibuka paksa, maka tali itu akan menarik sebuah genta kecil yang dipasang di rumah Senopati yang menjadi panglima pasukan penjaga di Kadipatan itu. Tentu saja ketika tadi Jokolau memaksa pintu kamar tahanan itu sampai terbuka, alat rahasia ini bekerja dan Senopati suruh diklu segera mengerahkan 50 orang. Prajuritnya yang dengan cepat telah tiba di depan rumah tahanan dan mengepungnya. Cepat lari Kisinduwening berseru dan dia pun sudah menerjang Senopati suruh dikdo agar Senopati yang tangguh itu tidak dapat menghalangi larinya Jokolau. Karena diserang Kisinduwening, terpaksa suruh dikdo melawannya dan kedua orang Senopati yang dikdaya ini sudah saling hantam dengan dasyatnya. Jokolau maklum bahwa dia gagal. Kalau dia sampai tertawan pula, lenyaplah harapan untuk menolong ayahnya. Maka, dengan berat hati dia pun lalu mengamuk dan mencari jalan keluar. Para prajurit itu merupakan lawan yang lunak, akan tetapi karena jumlah mereka banyak, dia pun kewalahan dan akhirnya dia terpaksa meloncat jauh dan melarikan diri ke tempat gelap, dikejar oleh puluhan orang prajurit. Sukar bagi Jokolau untuk dapat membebaskan diri karena kemanapun dia lari, dia dikejar dan dari mana-mana berdatangan prajurit penjaga keamanan. Beberapa kali dia terkepung dan dikeroyok lagi. Hanya berkat kelincahan gerakan tubuhnya saja dia tidak sampai terluka dan sudah banyak pengeroyok yang roboh oleh tamparan dan tendangannya. Dia mulai terdesak dan hampir kehabisan tenaga. Tiba-tiba nampak bayangan hitam berkelebat dan beberapa orang pengeroyok berpelantingan. Bagaikan seekor burung Garuda, bayangan hitam itu mengamuk, berkelebat ke sana-sini merobohkan banyak pengeroyok, membuat para prajurit Ponorogo menjadi gentar. Jokolau melihat bahwa yang membantunya adalah seorang yang berpakaian serbah hitam dan mukanya tertutup kain hitam pula. Hanya sepasang matanya yang nampak, seperti mata harimau, mencorong di dalam kegelapan. Gerakan orang itu tangkas bukan main dan taulah Jokolau bahwa dia ditolong oleh seorang ksatria yang sakti mandraguna. Karena banyaknya pengeroyok, baju penolong itu robek di sana-sini terkena tusukan tombak dan keris, bacokan pedang dan golok. Akan tetapi tidak ada setetespun darah keluar. Hal ini menunjukkan bahwa dia memiliki aji kekebalan yang hebat. Cepat lari, kesini si kerdok hitam berbisik ketika dia mendekati Jokolau yang juga mengamuk. Jokolau melompat dan mengikuti larinya si kerdok hitam. Bukan lari ke arah kandang kuda seperti niatnya semula, melainkan lari ke taman kadipaten di sebelah kiri. Para prajurit mengejar sambil berteriak-teriak karena kini musluh menjadi dua orang, sedangkan orang kedua yang berkedok itu bahkan lebih ganas daripada orang pertama. Jokolau dan penolongnya lari sambil kadang melawan para pengejar terdekat, dan dalam keadaan kacau melarikan diri itu, Jokolau tidak mengenal keadaan taman itu dalam kegelapan malam, hanya dapat mengikuti penolongnya, dengan hati tetap gelisah memikirkan ayahnya. Cepat kesini, loncat keluar pagar tembok melalui pohon mangga itu kata orang berkedok, Jokolau maklum. Dia lalu meloncat dan menyambar dahan pohon mangga, memanjat ke atas dan memang dari pohon itu, mudah baginya untuk meloncat ke atas pagar tembok, kemudian dari situ meloncat keluar. Si kedok hitam meloncat di belakangnya dan tak lama kemudian, dengan si kedok hitam sebagai penunjuk jalan, mereka berlari-larian di antara rumah-rumah penduduk Ponorogo dan berhenti di dekat rumah Pak Jio. Terima kasih, Kisanak. Andika siapakah Jokolau bertanya? Akan tetapi orang itu mengacuhkan pertanyaannya. Sebaiknya Andika cepat bersembunyi. Aku harus pergi. Tapi, tapi, dia. Kisinduuning, kata Jokolau yang mengkhawatirkan ayahnya. Terhadap si kedok ini pun yang telah menolongnya, dia tidak berani membuka rahasia antara dia dan ayahnya, dan tidak berani mengaku ayah. Dia belum mengenal siapa yang berada di balik kedok hitam itu. Ayahmu tidak akan diganggu. Nah, selama tinggal dia pun berkelebat lenyap di telan kegelapan malam. Jokolau juga cepat menyelingap masuk ke dalam rumah Pak Jio karena dia mendengar suara orang menuju ke situ. Di sebelah dalam rumah itu, Pak Jio menyambutnya dan cepat menyuruh dia bersembunyi ke dalam sebuah ruangan bawah tanah yang sengaja dibuat oleh Matu Matu Mataram itu. Ruangan ini sengaja digali seluas kamar biasa. Di bawah dapur dan di atasnya terdapat tumpukan kayu dan jerami kering di mana tersembunyi sebuah lubang sebagai pintu kamar di bawah tanah. Jokolau menyelingap masuk ke dalam terowongan yang segera ditutup lagi dengan kayu dan jerami kering oleh Pak Jio. Beberapa menit kemudian, dua orang prajurit menggedor pintu. Setelah Pak Jio terbongkok-bongkok membukakan pintu, dua orang prajurit itu menghardiknya. Pak Jio, apakah Handika melihat seorang asing di sini? Orang asing? Tidak, saya tidak melihatnya. Seorang pemuda tampan, dan seorang lagi berpakaian hitam dan berkedok kain hitam. Saya tidak melihat siapapun, saya sudah sejak sore tadi tidur. Apakah ada tamu yang datang bermalam di warungmu? Tidak ada. Jangan bohong, ada yang melihat seorang laki-laki muda kemarin di warungmu. Ah, benar, memang ada seorang tamu. Akan tetapi dia sudah pergi lagi, tidak bermalam di sini, dua orang prajurit itu masih penasaran dan mereka melakukan penggeledahan. Akan tetapi, Pak Jio adalah seorang macu-macu kawakan yang sudah banyak pengalaman. Sejak Joko Lawu pergi, dia sudah menyingkirkan semua bekas dan jejak sehingga ketika dua orang prajurit itu melakukan pemeriksaan, mereka tidak menemukan apapun dalam dua buah kamar di rumah itu. Mereka pun pergi dengan kecewa. Setelah keadaan benar aman, barulah Pak Jio memasuki ruangan bawah tanah itu. Dia mendapatkan Joko Lawu sedang duduk bersilah dan wajahnya yang tertimpa sinar dian minyak kelapa yang kecil itu nampak muram dan penuh kegelisahan. Joko Lawu menceritakan semua pengalamannya. Untung ada si Kedok Hitam yang menolongku, Pak Man Jio. Aku tidak tahu siapa dia. Apakah Pak Man dapat menduga siapa si Kedok Hitam itu? Orang itu menggeleng kepala. Saya tidak dapat menduganya. Di antara para kawan anak buah ayahmu tidak ada yang menggunakan Kedok Hitam. Aku hanya mengkhawatirkan keadaan ayahku. Harap jangan khawatir, nak. Saya yakin bahwa Pangeran Jaya Raga, Adipati Ponorogo, tidak akan mengganggu ayahmu. Beliau amat mengharapkan bantuan ayahmu yang dikenalnya sebagai Senopati yang pernah berjasa di masa pemerintahan Seng Prabu Panembahan Senopati. Lalu apa yang harus kulakukan, Pak Man? Kegagalan ini membuat aku menjadi sedih dan bingung. Aku harus membebaskan bapakku, harus. Tenanglah, nak. Kita harus bersabar, menaati sampai keadaan tenang kembali. Sekarang ini, tentu saja mereka akan memperkuat penjagaan dan tidak akan mungkin mengulangi percobaan itu. Kita harus berhati-hati dan bersembunyilah dulu di sini sampai beberapa hari. Kalau keadaan sudah aman, saya akan memberitahu. Akan saya beritahukan kawan-kawan agar membantumu. Karena tidak ada jalan lain yang lebih baik, terpaksa Joko Lawu menurut. Ada satu hal yang ingin kulakukan, Pak Man, yaitu menghubungi Aji. Dia adalah perawat kuda yang bekerja di Kadipatan Ponorogo. Dialah yang telah membantuku masuk ke dalam Kadipatan sebagai penjual rumput. Dia sering membawa kuda Kadipatan keluar masuk kota, ke lembah sungai untuk mencari rumput. Kalau saja dia suka membantu, kiranya dia akan mudah menyelidiki keadaan ayah. Kalau begitu, saya akan menyuruh seorang kawan untuk menghubunginya. Jangan, Paman. Jangan seru Joko Lawu yang merasa khawatir sekali. Kalau hal itu dilakukan, maka berarti keselamatan Aji terancam. Andai kata ada yang tahu bahwa Aji si tukang kuda itu membantu orang yang menjadi metu-metu mataram, akan celakalah pemuda itu. Tentu akan dihukum, disiksa, mungkin dibunuh. Eh, kenapa? Jangan hubungi dia. Jangan libatkan dia dalam urusan kita. Dia mau membantuku karena kami pernah bertemu dan berkenalan. Dia seorang abdi Kadipatan Ponorogo, mungkin sekali dia setia kepada Ponorogo. Akan celakalah kita kalau dia tahu tempat persembunyian ini. Biar nanti kalau keadaan sudah aman, aku sendiri yang akan mencarinya. Baiklah kalau begitu, kata Pak Jio dan sejak malam itu, terpaksa Joko Lawu tidak berani meninggalkan rumah itu, bahkan tidak berani memperlihatkan diri di dalam rumah. Setiap saat, dia siap untuk memasuki kamar bawah tanah kalau ada bahaya mengancam. Sama sekali Joko Lawu tidak tahu bahwa memang ada bahaya besar mengancamnya. Ayahnya memang tidak diapa-apakan. Kisinduoning dihadapkan Adipati Ponorogo setelah peristiwa malam itu. Ketika ditanya siapa pemuda tampan yang hendak membebaskannya, Kisinduoning menjawab dengan sikap tenang. Paduka maklum bahwa saya telah diangkat sebagai seorang senopati oleh Seng Prabu Hanyokrawati. Sebagai senopati tentu saja saya mempunyai anak buah dan melihat saya ditawan di sini, tentu ada anak buah yang berusaha untuk membebaskan saya. Paman, Andika telah kami perlakukan dengan baik sebagai tamu. Kenapa Andika membantu pengacau itu dan menyerang senopati Surodikdo, menghalangi Surodikdo untuk menangkapnya? Kan jeng pangeran, anak buah itu datang untuk menyelamatkan saya tanpa menghiraukan keselamatan dirinya sendiri. Setelah dia ketahuan dan terancam bahaya, sebagai seorang senopati dan ksatia, bagaimana mungkin saya dapat tinggal diam saja tanpa menolongnya? Apa yang kami lakukan, dia sebagai anak buah saya dan saya sebagai atasannya adalah wajar saja. Kalau Paduka hendak menghukum saya silakan. Adipati Ponorogo dapat menerima alasan itu dan dia pun tidak menjatuhkan hukuman ke Oadak Kisinduoning, bahkan tidak bertanya lagi. Akan tetapi, dia bukan seorang bodoh dan setelah berunding dengan para pembantunya, pangeran Jaya Raga dan para senopatinya dapat menduga bahwa tentu orang berkedok yang membantu anak buah Kisinduoning sehingga dapat melarikan diri dan tidak tertangkap itu seorang matumetu dari Mataram yang sudah berhasil menyelundup ke kadipatan dan sudah dikenal. Oleh karena itu, maka agar dirinya tidak dikenal, dia menggunakan kedok hitam. Akan tetapi siapakah yang patut dicurigai? Abdi di kadipatan amat banyaknya, termasuk para senopati, perwira dan para prajurit pasukan pengawal dan penjaga. Kemudian Maya Resmi, janda yang cantik jelita itu. Dan wanita yang setia kepada Ponorogo ini melapor bahwa ia berhasil memujuk Nur Seta yang kini menggantikan Kisinduoning menjadi pemimpin pasukan matumetu di Ponorogo. Bahkan ia menceritakan betapa di Ponorogo, para matumetu dari Mataram itu mempunyai tempat pertemuan rahasia, yaitu di Warung Pak Jio. Terkejutlah pangeran dan para pembantunya. Siapa kira bahwa tempat sederhana, Warung yang dikelola Pak Jio, orang tua yang dikenal oleh banyak orang itu, menjadi sarang para matumetu yang amat berbahaya bagi Ponorogo. Mereka lalu berunding dan mengatur siasat. Kalau begitu, tangkap Pak Jio dan seret ke sini, hancurkan warung itu dan ratakan dengan tanah pangeran jaya raga berkat tamarah. Maaf, kan jeng pangeran kata Maya Resmi sambil menyembah. Hamba mohon agar dipetimbangkan masak-masak sebelum perintah itu dilaksanakan. Hamba kira keuntungannya sedikit kalau hanya menghancurkan warung Pak Jio, bahkan akhirani kita menderita rugi. Hamba telah berhasil memujuk Nur Seta dan kalau kita membiarkan dia bekerja sebagai pemimpin pasukan Matu-Matu kemudian melaporkan ke Mataram, dan kita menjadikan laporannya itu sebagai bahan mengatur siasat, tentu kita akan mampu mengalahkan Mataram yang dapat kita jebak dengan laporan Nur Seta. Kita ubah keadaan pertahanan kita sedemikian rupa, dan dengan bantuan Nur Seta, kita akan memperoleh kemenangan. Sebaliknya, kalau kita melakukan perintah paduka, Nur Seta tentu akan terkejut dan tidak percaya lagi kepada hamba. Bahkan kita harus membantu dia agar dia berjasa kepada Mataram dan dipercaya, misalnya dengan membiarkan dia menolongki Sindu Wening. Kalau dia dipercaya oleh Mataram, tentu semua laporannya tentang Ponorogo diterima dan dipercaya, dan penyerbuan Mataram ke Ponorogo akan sesuai dengan laporan itu. Semua orang mengangguk-angguk dan kagum akan siasat yang direncanakan wanita cantik itu. Beran tokoh mengajukan usul. Hamba kira semua laporan dan usul Mbak Kayu Maya resmi benar dan tepat, kan jeng pangeran. Lebih baik kalau kita pura-pura tidak tahu tentang matu-matu itu, agar mereka tidak curiga dan kita akan lebih mudah mengamati mereka. Dan tentang orang yang berusaha membebaskan Ki Sindu Wening itu, hamba kira ia adalah putri Ki Sindu Wening sendiri yang bernama Mawarsi. Menurut hasil penyelidikan hamba, bentuk tubuh dan wajah pemuda tampan itu mengingatkan hamba akan putri Ki Sindu Wening. Kalau kita dapat menawannya pula maka hal itu akan menguntungkan, dan Kalau kelab kita membiarkan Nur Seta menolong ayah dan anak itu, maka dia akan lebih dipercaya oleh Mataram sehingga Mbak Kayu Maya resmi akan lebih dapat memanfaatkannya demi kemenangan Ponorogo. Karena itu kalau paduka dan para senopati menyetujui, hamba akan menggunakan siasat, memanggil Pak Jio dengan alasan dimintai keterangan, dan hamba akan melakukan pemeriksaan yang teliti. Hamba yakin di tempat itu dijadikan tempat persembunyian mereka yang hendak menolong Ki Sindu Wening, pangeran jaya raga mendengar usul-usul, memperbincangkan siasat yang akan mereka laksanakan dan akhirnya Ki Danu Sengoro berkata dengan suaranya yang berwibawa. Kan Jeng Pangeran setelah mendengarkan semua usul yang diajukan, memang hamba merasa yakin bahwa kalau Nur Seta dapat dibujuk Maya resmi membantu Ponorogo, hal itu memang jauh lebih menguntungkan daripada kalau seandainya Kakang Sindu Wening yang membantu paduka. Hamba mengenal Kakang Sindu Wening, kakak seperguruan hamba. Andai kata dia mau membantu, tentu bantuannya itu hanya terbatas pada tenaganya saja. Dia tidak akan mau disuruh menjebak pasukan Mataram seperti halnya Nur Seta. Hamba sendiri mengenal Nur Seta, murid keponakan hamba sendiri karena kabarnya dia adalah murid Kakang Ageng Jayagiri. Akan tetapi kalau menurut laporan Maya resmi tadi, agaknya orang muda itu lebih dapat dimanfaatkan. Penaga bantuan Kakang Sindu Wening tidak artinya kalau dibandingkan dengan bantuan Nur Seta yang dapat membawa pasukannya membantu Ponorogo, apalagi kalau dapat mempergunakan dia untuk menjebak pasukan musuh. Dan hamba kira Maya resmi lebih mengenal pemuda murid bekas suaminya itu. Semua orang mengangguk-angguk pula dan diaturlah siasat untuk memanfaatkan keadaan itu sebaik-baiknya. Inilah bahaya yang mengancam, bahaya yang sama sekali tidak diketahui Jokolau yang bersembunyi di dalam kamar bawah tanah di warung Pak Jio. Dua orang yang berpakaian petani itu nampak kelelahan ketika memasuki warung Pak Jio. Mereka duduk di atas bangku panjang dan memesan. Wedang teh. Nampaknya mereka baru saja pulang dari pasar menjual hasil ladang mereka. Pak Jio yang bongkok menyambut mereka, melayani dan bahkan menyuguhkan dua piring nasi yang mereka pesan. Tanpa bicara mereka itu makan sampai nasi mereka habis, lalu minum air teh panas. Mereka hanya saling bertukar pandang dengan Pak Jio yang melayani beberapa orang langganan lain. Setelah para tamu lainnya pergi meninggalkan warung dan hanya dua orang itu saja yang tinggal, Pak Jio yang mengelap meja membersihkan bekas teh tumpah di sudut yang lain, berbisik, ada kabar apa? Seorang di antara mereka, setelah melihat ke kanan-kiri dan yakin bahwa tidak ada orang lain mendengar, berbisik kembali, Raden Nur setah menggantikan Kisindu Wening. Bersama pengawalnya diakini sudah berada di luar ponurgo. Malam nanti akan masuk ke sini. Bersiaplah menyambutnya. Pak Jio mengangguk-angguk dan kedua orang itu lalu pergi meninggalkan warung. Mereka adalah metu-metu mataram yang diutus oleh Nur setah untuk menghubungi Pak Jio. Sebelum gelap, dia tidak berani lancang memasuki ponurgo. Bagaimanapun juga, dia seorang senopati yang cukup dikenal. Dia khawatir akan diketahui kedatangannya di ponurgo oleh pihak lawan, walaupun Maya resmi telah menjamin bahwa dia tidak akan diganggu kalau memasuki ponurgo. Baru saja dua petani itu pergi muncul empat orang di warung itu dan sekali ini Pak Jio benar-benar terkejut, walaupun dia bersikap tenang saja. Empat orang itu dikenalnya sebagai prajurit pengawal kadipatan. Mari, silakan duduk. Andika sekalian hendak minum apa sapanya dengan sikap hormat. Seorang di antara mereka berkata, kami datang bukan untuk minum Pak Jio, melainkan untuk menjemputmu. Andika dipanggil oleh atasan kami. Senopati Surodiko, Pak Jio terkejut dan terbelalak memandang kepada mereka. Ehaha, akan tetapi saya, saya tidak melakukan sesuatu yang salah. Jangan takut, Pak. Andika hanya dipanggil untuk dimintai keterangan saja. Tutuplah warungmu sebentar dan mari kami hadapkan kepada beliau. Tentu saja Pak Jio tidak berani membantah. Dia menutup warungnya dan kalau kini dia nampak gemetar ketakutan, hal itu tidak perlu dia sembunyikan lagi. Siapa orangnya yang tidak akan memperlihatkan perasaan takut kalau dipanggil Senopati Surodiko, kepala atau panglima pasukan keamanan yang kabarnya amat galak itu? Bahkan akan nampak mencurigakan kalau dia tidak tajut. Setelah Pak Jio menutup warungnya dan dibawa pergi empat orang prajurit itu, muncullah berantoko yang diikuti lima orang anak buahnya. Lima orang ini merupakan perwira-perwira pembantunya yang semua memiliki kepandayan dan merupakan pembantu yang tangguh. Dia harus berhati-hati menghadapi mawar si YNG selain galak dan berani, juga dikdaya itu. Dia sendiri saja tidak dapat mengungguli darah itu. Kepandayan dan kekuatan mereka seimbang. Akan tetapi kalau dia dibantu lima orang ini, dia yakin akan mampu menundukkan putri Kisindu Waning itu. Setelah berhasil membuka pintu dan memasuki rumah Pak Jio, berantoko dan lima orang pembantunya lalu melakukan penggeledahan. Karena kini mereka mencari orang yang diduganya bersembunyi di situ, tentu saja mereka teliti sekali dan akhirnya mereka dapat menemukan ruangan yang berada di bawah dapur itu. Gembira sekali hati berantoko dan dia merasa yakin bahwa orang yang dicarinya tentu berada di dalam ruangan itu, apalagi dia sudah melihat gerakan sesosok bayangan dalam ruangan yang gelap. Itu. Mereka memasuki ruangan bawah tanah. Orang yang berada di tempat persembunyian itu menyerah tanpa perlawanan. Akan tetapi betapa kecewanya hati berantoko ketika mendapat kenyataan bahwa orang itu adalah seorang laki-laki tinggi kurus yang usianya sudah 50 tahun, sama sekali bukan Joko Lawu yang dicarinya. Tanpa banyak cakap lagi, laki-laki yang mengaku bernama Jangir itu mereka tangkap dan mereka bawa pergi dari warung Pak Jio. Paksa dia agar mengaku di mana adanya Joko Lawu kata berantoko kepada para pembantunya. Jangir lalu disiksa, dipaksa untuk mengaku. Dalam keadaan seperti itu, di bawah siksaan yang mengerikan, orang akan mengaku apa saja asal siksaan dihentikan. Apalagi kalau mengetahui apa yang ditanyakan. Jangir tidak tahan dan akhirnya dalam keadaan sekarat, dia mengaku bahwa orang yang dicarinya itu semalam telah meninggalkan warung Pak Jio, dan bersembunyi di luar kota Ponorogo, sebelah selatan dan tinggal di sebuah gubuk kecil di lembah sungai. Sungguh sia-sia belaka, pengakuan Jangir karena begitu dan mengaku, penyiksaannya memberi pukulan terakhir yang membuat dia tewas. Tidak seperti yang dia khawatirkan, Pak Jio yang dipanggil Panglima Pasukan diperlakukan dengan baik. Sama sekali tidak disiksa seperti yang dia ditakutkan, juga tidak dicurigai sebagai matumata, melainkan ditanya apakah malam peristiwa di Kadipatan itu dia tidak melihat orang laki-laki muda tampan berbana Joko Lawu, dan seorang yang mengenakan kedok hitam. Senopati Surodiklo menjanjikan hadiah yang banyak kalau dia dapat memberi keterangan tentang dua orang itu. Pak Jio dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak melihat mereka. Kalau benar Andika tidak melihat mereka, sudahlah. Akan tetapi, kami harap Andika suka membantu. Kalau Andika melihat dua orang seperti yang kami gambarkan tadi, harap cepat memberi laporan kepada prajurit keamanan, demikian pesan Panglima itu setelah mengakhiri pemeriksaan itu. Pak Jio hampir tidak percaya akan nasib baiknya. Tadinya dia sudah merasa hampir putus asa. Dia sejak lama menjadi matumata mataram, sengaja membuka warung di Ponorogo dan bertugas mengamati keadaan di Kadipatan itu. Kemudian, dia pula yang pertama kali melaporkan akan gejala yang timbul, betapa Ponorogo menyusun kekuatan dan bermaksud memberontak kepada mataram. Dia pula yang menampung semua penyelidik dari mataram dan warungnya menjadi pusat pertemuan. Maka ketika dia dipanggil, tentu saja menduga bahwa rahasianya telah diketahui dan akan berakhirlah riwayatnya. Siapa kira, dia hanya ditanya tentang Jokolau dan orang berkedok yang membuat kacau di Kadipatan. Dia mendapatkan rumahnya tidak berubah. Akan tetapi ketika dia melongo ke dalam ruangan bawah tanah, dia terkejut dan cepat dia masuk ke dalamnya, meneliti bekas-bekas di tempat itu. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Tidak ada tanda bekas perkelahian atau sebagainya. Padahal ketika dia pergi, di situ terdapat si Jangir, seorang matematu yang datang malam tadi. Bahkan Jangir yang mengantar Jokolau keluar dari Ponorogo mencari tempat persembunyian lain di luar kota agar dia dapat leluasa bergerak. Malam tadi, Jokolau sudah meninggalkan warungnya dan kini bersembunyi di lembah sungai di selatan, sedangkan Jangir yang kini berada di warung. Ketika dia didatangi empat orang prajurit, Jangir cepat bersembunyi di dalam kamar bawah tanah. Kenapa sekarang dia tidak ada di situ? Jangir telah pergi dengan diam-diam, mungkin saja Jangir mengkhawatirkan keadaannya dan pergi menyelidiki, mengira dia ditangkap Jokolau duduk termenung di atas batu besar di dekat padang rumput lembah sungai itu. Usahanya membebaskan ayahnya telah gagal. Biarpun dia merasa kecewa dan menyesal sekali, namun hatinya lega melihat ayahnya dalam keadaan selamat dan sehat. Selama ayahnya dalam keadaan selamat dan dia sendiri masih bebas, masih ada harapan baginya untuk menyelamatkan ayahnya. Dia tidak akan pernah berhenti berusaha. Karena dia ingin segera mencoba lagi membebaskan ayahnya, maka bersembunyi di dalam kamar bawah tanah di warung Pak Jio. Membuat dia tidak tahan lagi. Dia harus keluar dan harus berusaha lagi. Oleh karena itu, ketika pada malam hari itu seorang anak buah ayahnya muncul, yaitu Matthew Matthew yang bernama Jangir, dia di antar Jangir mencari tempat persembunyian baru, di luar kota. Malam tadi dia sudah melewatkan malam seorang diri di dalam sebuah gubuk di lembah sungai. Dan sore hari ini dia sudah menanti munculnya Aji di padang rumput itu. Siapa lagi yang dapat dia harapkan bantuannya kecuali Aji? Setidaknya, dari pemuda yang mengabdi di Kadipatan sebagai perawat kuda itu, dia akan mencari berita tentang keadaan ayahnya setelah terjadi percobaan membebaskan yang gagal itu. Juga dari Aji dia mengharapkan keterangan, siapa tahu pemuda itu dapat menceritakan siapa adanya orang berkedok hitam yang menolongnya, setidaknya dapat membantunya menduga-duga siapa orangnya. Dan mungkin saja Aji dapat menolongnya lagi, memberi jalan kepadanya agar didapat menyelundup lagi ke dalam Kadipatan. Terima kasih telah menonton!